Ini mantan polisi dah saya. Oh, mantan polisi dulu, Pak? Ya, ada pesiunan, saya ada polisi. Oh, pesiunan polisi. Ya, ya. Subhanallah. Kan Bapak dulu pesiunan polisi ini? Iya, ya. Kenapa Bapak mau jual kelapa gitu? Ya, saya mau jual kelapa ada potensinya disini, kita coba menghasilkan, cukup menghasilkan disini, bawa kelapa. Yang penting bisa menghasilkan buang? Cukup penting penghasilannya. Cukup jualan, ya. Nah, orang jual pemindahan terbanyak. Ini lapaknya sewa nggak, Pak? Lapa nggak sewa, kita. Nah, ini yang penting. Kalau sudah pesiun, kita sudah kena bekerja untuk konsultasi apa, ya. Supaya kita terus semangat hidup aja. Cuma kita jangan memberikan yang bukan prosi kita. Kita pesiun apa, kita. Kita pesiun apa, bisa kita lihat karena yang penting halang. Di video kali ini, saya akan membawa kalian semuanya bertanya kepada salah seorang bapak tua yang merupakan salah seorang pensiunan dari polisi liter. Bagaimana dia mau bekerja di hari tuanya menyambi sebagai penjual kelapa muda. Dan seperti apa kisahnya, seperti apa jawabannya? Yuk, simak hanya di channel Youtube. Realita Kehidupan Bersama Saya, Rambung Riau Wujud. Oke, guys. Dari mana, Pak? Dari Padang, Sotamaran. Projok lepas kita dua bulan. Dua bulan. Kelapa hijau aja, sekarang udah ke-20. Satu. Kelapa hijau tadi. Kelapa hijau biasa, sudah diberi-beri-beri. Emang kelapa itu ada banyak macam ya, Pak? Ada, di sini ada banyak macamnya. Kelapa biasa, kelapa hijau, kelapa panen wangi. Bisa nggak, Pak, dijelaskan apa? Gimana-gimana aja tuh kelapa itu, gimana-gimana aja macamnya? Ya, kalau kelapa panen wangi, cuma saya rasakan beda rasanya. Enak wangi, enak rasanya. Daripada sebab biasa. Tapi kalau kelapa hijau, nih, informasi dia orang, saya nggak ngerti juga. Karena itu untuk obat, katanya. Kelapa hijau untuk obat, ya? Kelapa obat. Kalau pandan wangi itu? Saya tuh nggak mengerti, saya cuma nggak tahu di sini aja kelapa panen wangi. Karena rasanya beda. Dari mana pandan wangi itu, Pak? Itu dari Barelang itu, dari Barelang. Oh, Barelang. Yang paling mahal itu kelapa, apa, Pak? Yang paling mahal itu kelapa hijau. Itu sekarang pasaran sampai 25.001. Karena kita ambil petani yang mahal juga. Bukannya kita kena petani hijau, kita mahal. Tidak kena petani juga mahal. Saya masuk ke Batam warau pandang bulan ini di Batam ini. Di tahun 2000, awal tahun ini lah. Kenapa mau ke Batam gitu? Kenapa nggak ke kota lain? Oh, ini kalau di Batam ini kita berdagang, boleh dikatakan, agak berhasil lah gitu di kota-kota lain. Karena kota-kota ini kalau kita pandai, ya orang mesti kesengkeri gitu, uang kontak kota belakang gitu. Tapi kalau di arah lain, kita banyak yang bon gitu. Jadi kita susah juga untuk memperlisik keuntungan kita. Kadang-kadang kita sukanya itu ya oleh banyak peminat. Yang kedua, juga mudah dapat di Bukalapan. Kita nggak bisa ngambil banyak. Yang datang itu juga orang yang ngantar juga banyak. Dukanya? Rukanya itu kadang-kadang ada juga yang keras-kaluk keras diantarnya ke sini. Ada juga yang kosong. Yang kosong contohnya ada. Jadi nggak laku jadinya, Pak, ya? Laku saja. Nggak dibeli orang. Kayak gimana contohnya itu, Pak? Ada. Pembangunan polisi dulu, Pak. Pembangunan polisi dulu, Pak. Bapak pensiunan polisi. Luar biasa ya Allah ya Tuhanku. Ini yang kapa yang nggak ada di sini. Oh, ini ya Pak ya? Ini dia, Pak ya. Yang penting bisa menghasilkan menguang. Cukup tinggi penghasilannya. Yang punya kelapa ini, ya kita bisa beli banyak. Ini lapaknya sewa nggak, Pak? Lapa nggak sewa kita. Kita lapang nggak sewa. Lapaknya milik sendiri, Pak, ya? Cuman yang benda orang punya. Anaknya ada berapa, Pak? Anak saya ada 4. Di Batam semua? Di Dumais. Di Dumais. Ini melajang itu. Ya, kalau kita ini yang penting kita ngolong sudah pensiun, kita kena bekerja untuk konsultasi apa yang baik kita terus menghidup aja. Cuman kita jangan memberikan yang bukan posisi kita. Kita harus pensiun apa yang bisa kita pindahkan. Yang penting halal. Yang penting halal, ya, Pak, ya? Halal. Untuk apa kerja kalau dapatnya yang haram, ya, Pak, ya? Ini kelapanya, nih, ya. Jadi, Bapak, sekarang sendiri di Batam? Iya, sendiri di Batam. Saya seru budak kerjanya sudah dagang dulu, sepertamanya. Dan jualan juga. Nah, apa itu jualannya, Pak? Jualan, mahal dagang. Kemudian, setelah mahal dagang sekiranya 6 bulan atau 1 tahun luar biasa, tapi, ya, Pak, ya? Saya nggak nyangka. Sekarang udah pensiun, Batam. Di Batam. Coba aja, ya, Pak, gitu. Di Batam bagaimana? Kata orang, Batam bagaimana? Agak kejam. Memang kejam juga, Batam, nih. Kenapa? Kadang-kadang kita juga banyak. Waktu kita musuh pertama, dia banyak menguntak barang kita. Atau dia menguntak apa namanya itu. Bahasa terpat sepuda aja. Ambil barang senang. Jadi, kan, tak. Dia yang nggak tahu harga. Dia tahu uang aja. Tentang, nggak laku barang kita. Dia ditandian di rumah. Apa nggak tahu ke mana mau pergi, Pak? Gitu. Datang ke Batam ini nyesel apa senang, Pak? Oh, sekarang ya emang kita udah nekat deh dulu dan niatnya ke Batam. Jadi, sekarangnya Batam ini menurut Bapak gimana? Enak nggak? Kalau sekarang enak di Batam, kita mengalahkan juga ada arama. Yang penting kita dengan orang yang apa-nya, makan arama, yang kita juga ikutlah istilahnya tersenang, gitu. Dalam kehidupan ini, tidak ada yang tahu. Hari ini kita jadi apa, besok jadi apa ya, Pak? Karena kehidupan ini itu sejatinya seperti roda yang berputar ya, Pak ya. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Tapi, yang paling utama, kita harus selalu bersyukur karena bersyukurlah yang membuat kita bahagia, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur. Ya nggak, Pak ya? Iya, iya. Oke, semuanya terima kasih udah menyaksikan channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah-dadah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pantun, Pak. Pantun saya ini, Pak. Bertiup angin di utara, berhembus angin dari selatan. Samburlah salam dari saya dan Bapak. Saya, walaupun belum berjabat tangan. Ini harusnya di depan dari, Pak. Tapi nggak, Pak. Oke, semuanya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.